Intro Halo Sobat Ngluyur, balik lagi bersama saya tentunya di channel Ngluyur Barang Istri Kali ini kita akan membahas 3 aksesoris OM untuk DGS Park yang keren-keren Sudah keren, murah Oke, kita lihat apa aja aksesorisnya Yang pertama adalah handheld bracket, yaitu harganya Rp 80.000 bonus safety motor Kemudian rack extended Barangnya seperti ini Untuk handheld-nya di-packing dengan bubble wrap Nah, ini adalah motor protector Motor protector ini untuk DGS Park Kotaknya imut-imut kecil Nah, ini ada penjelasannya berbahasa Inggris Berwarna putih Kemudian ini adalah rank extended dari DJI Mavic Pro Karena bentuknya mirip untuk Spark Jadi kita pakai untuk Spark Kemudian yang terakhir adalah handheld-nya Nah, ini untuk pengambilan video tanpa harus terbang Jadi menggunakan tangan Untuk mengakali pengambilan video yang dilakukan tanpa harus terbang Karena mengingat baterai Baterai kalau sudah low tidak bisa terbang lagi Nah, kita akali dengan menggunakan ini Bahannya adalah ABS 3D printing Sangat kuat Permukaannya kasar Kemudian handle-nya, grip-nya Menggunakan spoon Nah, ini adalah bracket dari holder phone-nya Maksimal adalah 6 inch Jadi kalau kamu pakai tablet Harus diganti dengan yang ukuran lebih besar Ini adalah motor protector-nya Ada 4 unit Desainnya bagus Dalamnya halus Ada grip untuk ngelock-nya juga Jadi jangan khawatir untuk Kalau sudah terpasang Jatuh ya Ada grip-nya di dalam Kemudian yang terakhir adalah rank extended-nya Yang kita beli Adanya warna putih ya Seharusnya kita pengennya sih hitam Tapi Adanya warna putih Is oke lah Nah, ini kita lepas dulu Plastik-nya Bahannya Bukan kuningan ya Tapi ya cukup lah Dengan harga Rp50.000 Ini bukan bedak untuk make up ya Lain ya Oke, sip Kita akan coba Satu per satu Acessories ini Dimulai Dari Apanya dulu ini ya Nah, kita ambil dulu aja Drone-nya Inspark-nya Yang mulus Kinis-kinis Nah, kita coba Motor protector-nya Karena Tipe Dinamo brushless itu Ada lubang di atas Jadi Pada saat memasukkan ke tas Apalagi tas yang sudah buluk ya Tas yang sudah lama Itu akan Ada pasir-pasir Kemudian ada debu-debu Jika tidak memakai ini Nah, otomatis Debu tadi Pasir tadi Akan mudah sekali masuk Kedalam Dinamo Kemudian Akan berakibat Kurang bagus Untuk dinamonya Jadi Kalau kamu ada uang lebih Belilah Motor protector ini Desainnya juga bagus Disesuaikan dengan warna DGI Separatnya Oke, kita coba Handhill-nya Sebelum memasang Handhill-nya Pastikan Baterainya Harus terpasang dulu Karena Kalau tidak ada Baterainya Handhill Tidak bisa Menggrip Pada Drone Anda Dengan bagus Jadi akan goyang Nah, ini ya Untuk pemasangannya Karena bentuknya Ini ya Kita buka aja Jangan sampai melecet Dari drone Anda Wih Sip Ini mantep Ini Sip Pas banget Kalau kamu memasang ini Perhatikan Lubang pembuangan Dari DGI Spark-nya Nah, sirkulasi Udaranya Dari dalam Aduh Jatuh Ini lagi Bautnya Ya, jangan Sampai tertutup Dengan Handhill ini Karena Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Panas Dari dalam Tidak maksimal Jadi Kalau kamu memasang Handhill ini Sebaiknya Agak maju Atau Agak mundur Pastikan Lubang pembuangannya Terbuka Dengan Baik Nah, ini Adalah Pone Holdernya Seperti saya bilang tadi Maksimal adalah 6 inch Jadi Wah Banyak banget Yang kebuka ini Nah, kita buka dulu DGI Go 4 Maksimal 6 inch Untuk Kemiringannya Bisa kita Atur ya Sedemikian rupa Sesuai posisi Pengambilan gambar Anda Mau Berdiri tegak Atau Mereng Gripnya Enak Seperti Grip motor Yang Dijual Di Aksesoris motor Yang mirip-mirip Seperti itu Bahannya Solid Kokoh Kemudian Permukaannya Kasar Maklum ini Produk 3D Trending Dengan harga 80 ribu Bonus Motor Protector Ini sangat Recommended Banget Dibeli Untuk Budget-budget Yang low Seperti saya Oke Sekarang Kita akan Coba Dengan berjalan Atau Dengan berlari Kita lihat Kualitasnya Seperti apa Dengan berjalan Atau Dengan berlari Oke Kita coba Dengan berjalan Dulu Nah ini Dengan berjalan Pelan Hasilnya Seperti ini Sangat Smooth Banget Memaksimalkan 30% Batre Yang Mana Drone Tidak Bisa Terbang Lagi Bisa Tapi Kalau Dipaksakan Akan Berakibat Buruk Nah ini Ponakan Saya Azam Yang Besar Paik Yang Sering Kita ajak Untuk Shooting Di DJI Spark Sendiri Kualitas Kameranya Adalah Full HD 1080 Hasilnya Seperti ini Tanpa Editing Sekarang Akan Kita Coba Dengan Berlari Nah ini Kita berlari Ya Kita berlari Waduh Cape Juga Ya Pendek Aja Untuk Berlarinya Karena Pisik Sudah Mulai Menua Gak Tua Si Nah ini Rank Extended Untuk Membukanya Nah ini Buka antenanya Harus digeser ke atas Jangan ditarik Karena Locknya Akan Sulit Dibuka Nanti Kalau ditarik Berbahaya Untuk Locknya Bisa Bisa Patah Langsung Aja Dimasukkan Ini Agak Masih Baru Masih Agak Susah Dimasukkan Nah Sip Nanti Akan Kita Coba Untuk Menerbangkannya Biasanya Ada Peringatan Sinyal Lemah Sinyal Lemah Atau Sinyal Low Nanti Kita Coba Kemampuannya Rank SNL Ini Seperti Apa Dan Peringatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.